Pagi ini Bitcoin langsung kena react temen ya, jadi gue udah bahas mengenai pola 2 minggu ini ya, dari tanggal 22 November sampai 12 Desember, paru aja pagi ini kita break dari pattern ini. Nah kira-kira apakah ada alasan dibalik terjadinya breakdown pada Bitcoin ini, apakah ini akan memicu permulaan bear market lagi pada Bitcoin, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge short, disini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya, ini adalah salah satu platform futures dengan V yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga gak ada termennya melalui trading view, itu harus berbayar, terus abis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah jadi trading gak perlu ribet lagi ya, kalau misalkan kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini temen, kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan temennya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilih sendiri lah temennya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa, kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi temen-temen yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, temen-temen bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Terus gue juga bakalan giveaway ya, besok terakhir sampai 13 Desember, 100 ribu untuk 1 orang pemenang, ini hanya khusus untuk pengguna BingX yang daftar menggunakan kode referral gue, lalu dia nge-share TA signal profit atau aktif di dalam grup chat grup BingX ini, kalian bisa join grup ini, linknya ada di deskripsi. Nah jadi seperti yang kita tahu bahwa CPI data ini akan keluar besok temen-temen ya, sekitar tanggal 13 sampai 14 Desember ya. Terus apa yang kita dapat sekitar 3 hari yang lalu, disini kalian bisa lihat PPI temen-temen ya, Produsen Inflation Rate. Jadi inflasi dari segi produsennya ini keluar persis di hari Jumat kemarin di tanggal 9 Desember, dengan ekspektasi sekitar 0,2%, tetapi pada kenyataannya ini adalah 0,3%. Bahkan core PPI-nya juga ini sama temen-temen ya, di ekspektasi 0,2%, tetapi hasil yang keluar adalah 0,4%, di mana hasil lebih tinggi dibandingkan ekspektasi ya, jadi ini warnanya merah, jadi ini nggak bagus temen-temen ya, artinya inflasi lebih tinggi dibandingkan ekspektasi. Dan pada saat itu juga ya, ini kita lihat harga Bitcoin drop di tanggal 9 Desember ya, hari Jumat kemarin di jam 7 ya, dari 17.3 balik lagi ke level 17.000 awal temen-temen, kita mengalami drop sekitar 300-400 dolar lah ya, masih bisa dibilang koreksi temen-temen, nah tapi pagi ini aja temen-temen ya, kita baru aja break pattern 2-3 minggu ini untuk Bitcoin temen-temen, semacam ascending channel atau semacam rising wedge disini ya, jadi kemarin yang gue sempat bilang ini bisa jadi support Bitcoin juga, memang ternyata kita rebound lagi setelah itu ya, balik lagi ke level 17.3, habis itu pagi ini kita mengalami drop lagi, apakah drop ini? Ini adalah fake drop temen-temen ya, lalu kita akan dibalikin lagi, balik ke level 18.000, dimana itu adalah target short gue untuk Bitcoin temen-temen ya, jadi kalau misalkan let's say inflasi besok ternyata hasilnya, ekspektasinya itu ternyata lebih rendah temen-temen ya, kita mungkin bisa mengalami kenaikan temen-temen ya, jadi inflasi mungkin agak ketekan, habis itu kita rebound langsung balik ke level area 18.000, ini adalah area yang gue bicarakan dari bulan-bulan lalu temen-temen. Jadi bisa jadi masih bisa terjadi potensi reversal temen-temen, tetapi apa yang kita bisa lihat adalah yang pertama ini kita dapet satu break pattern, yang bisa aja ini adalah real break temen-temen ya, bukan fake break temen-temen, kalau fake break kan kita ibaratnya udah keluar dari pattern, habis itu kita mantul lagi, tetapi mungkin ini bisa jadi real breakdown temen-temen untuk Bitcoin, dikarenakan dari sisi produsennya sendiri, kalian bisa lihat ini udah lebih tinggi temen-temen, dari sisi produsen meskipun bukan dari sisi konsumen, kita lihat ada kenaikan inflasi, ini adalah hasil report yang diberikan Fed di tanggal 9 Desember kemarin, jadi maybe ini bisa jadi bocoran The Fed, oke bahwa inflasi dari segi produsen masih agak tinggi, dan ini bisa membawa termenanya efeknya itu pada konsumennya juga, jadi segi CPI-nya juga, jadi bisa berpengaruh ibaratnya ke dalam CPI-nya juga, jadi kalau misalnya kita lihat inflasi dari segi produsen tinggi, bisa jadi inflasi dari segi konsumen juga ada mengalami kenaikan. Ya kita akan lihat hasilnya nanti besok temen-temen ya, apakah inflasi udah mulai ketekan atau enggak, kalau misalnya ketekan, ya ini kita bisa mendapatkan fake break disini temen-temen, lalu kita langsung mantul ke level 18.000 temen-temen. Di lain sisi ini juga bisa menjadi real breakdown temen-temen ya, dikarenakan ini kalian bisa perhatikan, kita retest area resist ini udah sekitar berapa nih, sekitar 3 kali, jadi ini resist yang ada di level 17.300an sampai 17.400an ini, ini bertindak sebagai salah satu big resist juga untuk Bitcoin-nya. Jadi momen kalau misalnya kita retest sekali lagi ke atas level 17.400an, menurut gue ini bakalan menjadi real breakout untuk Bitcoin menuju ke level 18.000an. Nah tapi selama kita nggak ngeliat reversal Bitcoin termen balik lagi ke level 17.300an, 17.400an, menurut gue ya jangan berharap kita bisa menuju ke level 18.000an gitu. Terus salah satu yang penting ini juga dari segi RSI-nya temen-temen ya, semenjak satu bulanan ini temen-temen. Jadi dari segi RSI sebulan ini temen-temen, kita bisa lihat dia respect banget sama support yang satu ini ya, kalian bisa perhatikan respect support rebound, respect support rebound, lalu yang disini respect support juga kita rebound. Dan saat ini temen-temennya kalau misalnya kita closing nanti ya, di jam 11 nanti kalau misalkan ini ada di bawah seperti ini, makanya ini pertama kalinya kita break support dari trendline RSI selama sebulan ini, which is itu juga nggak bagus untuk Bitcoin. Kalau misalkan kita break support RSI ini, bisa jadi ini juga bisa memicu breakdown terjadi permulaan bad market lagi pada Bitcoin. Well jadi paling itu aja yang pengen gue infoin ke kalian ya, dan ini penentuannya adalah besok temen-temennya apakah ini akan menjadi fake break atau ini akan menjadi real break. Kalau dari segi pandang gue sendiri, bisa jadi ini menjadi real break temen-temen, dikarenakan kita udah break dari trendline ini, ini yang pertama temen-temennya kita udah break trendline yang satu ini, lalu yang kedua kita break dari trendline RSI ini, serta kita juga dapet info temen-temen bahwa PPI ini lebih tinggi temen-temen dibandingkan ekspektasi ya, jadi produsen inflation rate itu masih agak tinggi. Jadi itu adalah tiga faktor yang bisa memicu, menurut gue ini bisa menjadi real break pada Bitcoin gitu. Tapi ya kalau misalkan ini menjadi real break, ya gue nggak akan nge-short juga, gue hanya akan nge-short kalau misalkan Bitcoin menuju ke level 18 ribu ya, gue nggak tahu ini akan terjadi atau tidak. Sekali lagi jangan ikut-ikutan, ini hanyalah analisa menurut pendapat pribadi gue sendiri, selalu memiliki lagi trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.